Hai sahabat semusku semangatmu semangatku selamat datang di channelnya Wirtah Kunil Kunil Oke jadi di video kali ini di sore hari ini aku lagi ada di kampung aku dan ini adalah lebaran yang kedua jadi daripada sore-sore aku gak ada kegiatan dan gak ada konten juga buat kalian jadi aku mau explore aku mau kasih tahu kalian kalau di kampung aku itu ada yang namanya embung desa margabaru jadi margabaru ini adalah nama desa tempat tinggalnya Wirtah Kunil-kunil jadi Wirtah Kunil itu memang enggak lahir di sini tapi besar di sini sekolah di sini dari SD sampai SMA di sini sekolahnya jadi langsung aja yuk kita lihat keindahan dari Taman Taman embung wisata margabaru ini Oke guys jadi langsung aja kita jalan-jalan di sini ikuti aku muter-muter di sini kita lihat apa aja sih fasilitas dan keunikat di sekitar Taman desa margabaru ini Oke langsung aja Oke teman-teman jadi ini di sini tuh terlihat ini mungkin kayak apa namanya lapangan poli-polibal karena di karena di kampung aku itu banyak sekali pemuda-pemudinya itu ah suka sekali dengan olahraga polibal jadi selesai kesini ini di sini itu ada seperti kayak apa ya kayak tempat duduk itu ini kalau ini nanti mungkin mungkin ke depannya akan dikasih meja tempat nongkrong seperti itu pokoknya ini keren banget udah kayak kota guys sekarang itu sini ada salah satu pengunjung jadi yuk kita tanya-tanya kesini Halo dengan Mas siapa nih Hendriansa dari mana ini dari SP1 dari SP1 sebut Rita Jaya-Rita Jaya lumayan jauh ya dari sini ya ya sangat jauh sangat jauh ya ini sore-sore kesini itu sengaja mau nyantai di sini atau gimana Oh ya rasanya pengen nyilang kejenuan aja Oh lagi itu aja oke lihat-lihat pemandangan lah Oke oke siap nah jadi menurut Mas ini tempat ini adanya taman di desa Merga Baru ini seperti apa bagaimana dengan fasilitas seperti ini itu apakah ada manfaatnya atau ya sangat berfaat sekali mungkin bisa dikembangkan lagi ya ya untuk kepala desanya di sini ya Alhamdulillah dari segi untuk refreshingnya mungkin jalan-jalan nggak perlu jauh-jauh lagi ya gitu yang pertama terus yang keduanya itu ya sangat menguntungkan lah menguntungkan dan semoga aja masyarakat di sini bisa membantu membangun dan menjaga tempat wisata ini bisa buat pemerintah desa Merga Baru fasilitas dan kualitas dari Tama ini harus ditingkatkan dan dijaga agar ini menjadi salah satu daya tarik untuk orang-orang dari luar untuk berkunjung meramaikan desa kita juga insyaallah Oke jadi di sini itu sebenarnya ini belum namanya belum apa belum selesai dibangun tapi ini udah menurut aku tuh udah lumayan oke banget udah maksudnya udah terlihat kalau ini tuh taman bisa buat nongkrong buat luaraga mungkin kedepannya Iya ya udah bagus banget disitu ditambah lagi nanti ya tuh udah banyak tuh di sebelah situ ada permainan guys disitu ada permainan-permainan dan sini tuh ada kayak apa ini namanya apa ini namanya pondok lesehan ya di sini tuh ada kayak pondok lesehan jadi kalau kalian berkunjung berkunjung ke sini tuh mau makan santai disini lesan tuh bisa disini jadi Merga Baru tuh setelah berapa tahun nggak pulang ternyata makin oke guys jadi langsung aja kita jalan oke Mas terima kasih banyak sama-sama kita mau keling-liling lagi oke oke lihat-lihat sekitar sini oke guys ikuti aku lagi ya aduh oke teman-teman jadi aku kasih cerita sedikit ya masa lalu ya jadi di sini itu tuh hanyalah dulunya tuh kebun kelapa sawit dan ini tuh hanyalah bendungan kecil yang dulunya itu hanya tempat mandi anak-anak aku juga selalu sering mandi di sini dan tapi ternyata disini itu berubah drastis setelah berapa tahun nggak pulang pokoknya keren banget sekarang yuk kita lanjut ke sebelah sana itu jembatan lebih indah di sebelah sana oke teman-teman ini adalah jembatan kecil yang merupakan keunikan tersendiri dari taman ini juga kalian bisa lihat disini taman eh ini jembatan itu kecil banget ini ini terbuat dari besi tapi ini keren banget kalau kita mau santai disini sambil kami ngelihat ke sana pemandang itu keren banget asli jadi ini jembatan ini itu sangat membantu untuk ah apa ya menambah kesan unik dari taman ini sendiri yuk kita langsung aja ke sana situ kayaknya lebih menarik lagi disana guys oke teman-teman jadi disini itu ada yang namanya tulisan adesa wisata marga baru nah disini tuh unik banget karena disini tuh Eden identik dengan namanya burung bangau atau burung terwok ini burung terwok kalau orang sini ngomongnya ini baru terwok jadi nih karena ini embung atau bendungan nih banget dulunya bulung tuh banyak burung-burung seperti ini jadi ini apa kesannya itu benar-benar ah walaupun dia udah modern tapi kesan ah bendungan yang dulu itu masih ada disini jadi ini keren banget sini banyak terdapat pada berapa miniatur burung disini tuh ini ada dua itu juga satu ada lima burung yuk kita ke sini lagi disitu juga masih ada ah guys jadi teman-teman disini itu ada kursi-kursi untuk nongkrong disini tuh unik banget ini didesain dari ban-ban bekas dan kayu-kayu bekas tapi ini keren sih menurut aku karena ini ah meja ini terbuat dari ban mobil yang besar itu terus ini ada bunga-bunganya cuman ini bunganya ini mungkin kurang terawat aja kayaknya bunga buah rumput-rumputnya itu masih banyak tapi sebetulnya ini kalau memang dirawat di taman bisa menjadi kalau memang ini dirawat taman ini itu bisa menjadi taman favorit orang-orang disini bahkan orang-orang luar desa marga baru pun bisa tertarik untuk berkunjung kesini jadi semoga aja ini kedepannya kita sebagai masyarakat di marga baru atau anak-anak mudanya bisa sama-sama membangun taman ini dan jika saya diajak untuk membangun partisipasi disini saya siap untuk membantu untuk memajukan wisata marga baru ini ini seru sih buat sore-sore nyantai kalau belum kemarin belum puasa buat buka puasa itu oke juga pokoknya marga baru makin maju dah guys jadi langsung aja kita kesana disitu masih ada lagi ah tempat-tempat oke teman-teman jadi sekarang aku lagi duduk di salah satu kursi yang sepertinya deh kayak kursi raja ini keren banget tuh ini terbuat dari bahan bekas guys jadi ini keren banget cuma disini tuh cuma apa ya kayaknya rumput-rumputnya aja kurang dicabut-cabutin jadi sebenarnya ini keren banget tapi cuma kurang perawatan mungkin kedepannya kita akan harus ngadain kayak karantaruna untuk menjaga menjaga keindahan dan kebersihan taman ini oke guys kita lanjut lagi kesana disitu juga masih ada yuk let's go oke teman-teman jadi ini adalah desain yang kedua tadi ada disitu ada tangga tangga besi dan sini tuh ada juga tangga yang terbuat dari beton tapi ini tangganya keren banget jadi dengan adanya tangga ini tuh merupakan salah satu desain yang membuat taman ini semakin menarik untuk dikunjungi oke teman-teman disini itu ada tempat duduk tapi ini di atapnya itu terbuat dari plastik terpal jadi ini udah rusak mungkin aku juga telat kesini jadi aku nggak bercepat menikmati ya keindahan pondok ini sendiri jadi tapi ini masih tetap unik karena ini terlihat apa ya sesannya itu alami perdesaan banget tuh di sini juga ada tempat duduk guys ini tempat duduk ini terbuat dari bambu tuh keren banget ini ini terbuat dari bambu jadi langsung aja kita kesana guys disitu masih ada lagi disini ada seperti lobs seperti itu jadi buat kalian yang punya pasangan mau berkunjung ke desa merga baru di tempatnya di taman ada di taman wisata desa merga baru ini disini ada tempat berfoto buat kalian yang punya pasangan ini terbuat dari ah akar-akar kayu jadi ini kesannya alami perdesaan banget Nah kalau mau foto disini tuh bisa jadi kalau kalian berdua itu kalian bisa disini foto atau bisa dari belakang sini fotonya Nah di belakang di belakang ini disini itu ada tempat nongkrong guys itu ada kursi-kursi sama seperti yang sebelumnya disini itu kursinya kursinya itu terbuat dari kayu dan meja itu terbuat dari ban bekas nah ini dia guys jadi ini kursinya ini terbuat dari kayu dan mejanya ini terbuat dari ban bekas jadi ini tuh kreatif banget buat ah yang ngedesain ini taman itu menurut aku ini terkonsep banget jadi tinggal ini perawatan dan gimana menjaga si taman ini agar tetap terlihat indah dan menarik untuk dikunjungi di sini juga ada namanya tempat berfoto juga sih ah seperti apa ya frame gitu kayak bingkai-bingkai gitu tapi dia bisa ini terbuat dari kayu sipit seperti pondok jadi langsung aja kita naik yuk aku mau naik nah nah teman-teman aku udah berdiri di sini jadi sebenarnya itu buat berfoto aku yakin ini baru foto kalau jadi kalau mau foto sini tuh jadi ini buat apa ya buat bingkai foto gitu jadi kalau kalian punya pacar ke sini itu bisa foto di sini berduaan gitu mengikat janji atau apalah untuk kedepannya gimana hubungan kalian ya biar langgang terus gitu tapi kalau aku lagi jomblo tapi buat kalian yang tinggal di desa warga baru aku lagi cari istri guys bagi kalian yang berminat atau mau kepoin aku kalian ikuti Instagram aku di atwirtahundercorsmusku atau kalian bisa cek di YouTube aku Wirtah Kunil Kunil nah disitu kegiatan aku ada semua di sana jadi yuk lanjut lagi kita kena ini udah sore kita juga buru-buru jadi langsung aja kita ke kita harus jadi ini udah aku puterin dari sana tadi gas aku udah puterin ini embung tadi ini udah titik pojok terakhir jadi nah aku nemu lagi guys aku nemu lagi di sini itu ada yang namanya apa ya kayak kepala rusak atau sapi gitu tapi ini terbuat dari ember jerapa ya Oh ini jerapa hahaha guys Oke guys di sini tuh ada apa ya unik sih kreatif juga jadi ini kalau dilihat dari jauh tuh ini seperti jerapa Apakah kalian melihat jerapa kalian komen di bawah ya ini seperti jerapa ini ada tanduk ya kayak telinganya gitu jadi ini mirip jerapa sih menurut aku ini keren dan kreatif Oke teman-teman di sini tuh ada teman-teman kita enggak tahu dari mana yuk kita tanya-tanya mereka nongkrong di sini dan itu apa sih yang dirasain gitu Oke Halo Mas selamat sore kenalin nama saya Wirtakundil-kundil dari Youtubenya Wirtakundil-kundil dengan Mas siapa nih Mugiono Mugiono dari mana Mas SP4 Oh SP4 jauh ya kesini ya ini juga dari SP4 sama temennya ah gua mau nanya nih ini sengaja mau kesini nongkrong atau sekedar lewat biasa itu sengaja-sengaja mau kesini dengan sensasi apa sih yang dapatkan ketika nongkrong di pinggiran embung desa marga baru ini sejuk-sejuk bertemu teman kan janjian di sini Oh bisa tempat janjian juga temen cewek cowok gitu bisa ya bisa kumpul bareng gitu ya foto-foto juga jadi bener-bener ini mendapat membawa dampak positif banget jadi daripada kita nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang enggak apa ya yang enggak lajin semak-semak mending kita di taman kan Oke guys jadi di sini juga ada teman-temannya kenalin dulu di siapa namanya loh Dhani Fjadi Dhani dari SP4 juga udah 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 sering kesini tapi udah sering ya Oke Mas makasih ya jangan lupa nonton nanti YouTube jawab kita kunil-kunil Oke teman-teman jadi sekian dulu dari aku mengajak kalian sahabat sembusku semuanya jalan-jalan di sekitar wisata marga baru ini semoga video ini bisa memberikan informasi buat kalian bagi kalian yang tinggal di daerah kecamatan moral kita boleh dah kalian kepoin wisata desa marga baru ini jadi buat kepada semua yang nonton video ini aku minta maaf jika jika di dalam pembawaan video ini ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang berkenan di hati kalian atau ada gerak-gerik sikap aku yang kurang baik aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya karena video ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan hiburan semata jadi buat juga yang pengurus mungkin yang menonton video ini aku minta maaf jika aku membuat video ini tanpa izin terlebih dahulu karena sebenarnya tadi semua izin tapi enggak ada orang yang mau tempat izin di sini jadi sekian videonya sampai jumpa di video aku selanjutnya jangan lupa kalian support channel Wirtakunilkunil dengan cara klik tombol subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian oke see you next video selamat menikmati